Kabar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, bakal dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri ATR, Kepala BPN yang ditinggal Hadi Cahyanto, Santer Beredar. Bahkan, rencananya pelantikan AHY sebagai Menteri ATR tersebut akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Menanggapi hal tersebut, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan, informasi mengenai AHY akan dilantik jadi Menteri Jokowi belum jelas. Kita tunggu saja, ujarnya ketika dikonfirmasi tribunnews.com. Wakil Ketua MPRI ini mengatakan penunjukan Menteri sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi. AHY merupakan putra sulung Presiden Kerisu Silo Bambang Yudhoyono, SBY. Putra Jokowi yang juga calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming menemui SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024, lalu. Hadir juga dalam pertemuan itu adalah AHY. Usai pertemuan, AHY mengatakan dalam pertemuan berbicara soal Indonesia hari ini, Indonesia ke depan dalam menghadapi berbagai tantangan global yang kompleks. Di sisi lain, kabarnya dua menteri yang akan dirombak adalah Marsikal, Purn, TNI Hadi Cahyanto yang akan mendapatkan jabatan baru sebagai Menko Polhukam yang ditinggal Mahfud MD. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kabarnya bakal mengisi posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri ATL, Kepala BPN yang ditinggal Hadi Cahyanto. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni salah satu yang mendengar kabar Hadi Cahyanto akan menjadi Menko Polhukam. Kabar isu burung demikian, kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024. Meski masih sebatas mendengar kabar burung, Sahroni berpandangan sosok mantan Panglima TNI tersebut merupakan pilihan yang tepat untuk dilantik sebagai Menko Polhukam. Tapi kalau benar, itu pilihan Jokowi yang super ciamik, kata Sahroni yang juga politisi Partai Nasdem.